Intro Eh, sendiri lagi jaga ronda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, sejak tadi lah datang. Ini, ini. Eh, paten kali, betul. Apa tuh? Masalah perut. Eh lah, daripada abang sendiri diigit namuk nanti. Perut? Iya, masalah perut. Kalau perut pun aku udah lapar dari-dari ini tuh. Iya. Ini, awak tahulah abang kalau masalah perut gak pernah. Kenyang lah ya kan? Ikutlah sama anak, ayok. Mana? Ini tempat sekawan, awak kena undang. Biasalah. Atau setahun sekali. Tapi jangan dibilang. Acara apa, Cok? Setahun sekali. Masak pula-pula abang gak tahu. Bulan apalah sekarang ini? Desember. Nah, nah itu dia. Banyak. Makanan, kue-kue. Ya harus jelas dulu lah makan di mana. Kayak biasa lho, bang. Kayak lupa ya abang nih. Sama si Mina gak pernah lupa. Sama ini lupa abang. Kalau si Mina itu udah di dalam dada. Ayalah mas perut. Kalau aku udah lapar tapi aku harus tahu dulu lah yang jelas-jelas tuh. Pokoknya ikut aja lah abang sama awak. Awak jamin aman, aman. Enggak lah. Nanti entah makan apa pula nanti. Awak patut ragu abang sama awak? Enggak ragu sih. Tapi aku harus jelas dulu tuh. Ini bahaya nih kalau gak jelas sama nanti entah salah makan. Ya Allah. Aman, aman. Insya Allah. Allah berkati. Insya Allah. Makan apa dulu? Pukoknya banyak lah. Banyak menu nya disana. Kisih-kisihnya, kisih-kisihnya. Kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk. Diguling. Diguling? Hahaha. Oh parah. Makan apa Cok? Masih ngilek-ngilek. Pokoknya adalah enak-enak. Insya Allah enak. Sekirah setahunnya. Kalau setiap hari, iyalah gak boleh. Tapi sekirah setahunnya gak apa lah. Enak insya Allah. Halal-halal. Gimana Cok? Itu. Sebelah sana. Sebelah masjid. Sebelah masjid? Hahaha. Masjidnya tapi gak pakai kubah. Palang. Hahaha. Itu. Dekat perempatan. Ikut gak? Enak insya Allah. Enak insya Allah. Aku mau mau aja sih. Tapi kalau gak jelas aku gak mau tuh. Kau minimal kau jelas-jelas dulu lah. Apa yang mau dimakan. Ketempat siapa. Jangan asal nyumpur-nyumpur aja tuh. Gimana bilang sama abang ya. Ini cuma sekirah setahun bang. Kalau kita lewatkan momen ini. Kayak rugi ngali kita harus nunggu lagi tahun depan. Berbaur kita sama masyarakat lain. Makan apa? Makan apa? Kasih paham dulu. Makan apa? Nanti kalau awak jelaskan disini abang gak mau ikut. Karena yang halal itu halal jelas. Kalau yang haram itu halam. Innal halal labayyin wa innal haram mabayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Dan yang haram itu jelas. Iya. Tapi kalau anak kasih tau disini krunya. Kisih-kisihnya. Abang pasti gak mau pergi sama anak. Tapi disana abang pasti enak nanti. Tenang. Anak udah bertahun-tahun ikut ini aman ya. Slow. Ten. Betul. Hei. Ragu aku tengok bolu hidung kau tuh. Bolu hidung kau tuh. Wih. Gak meyakinkan tuh. Nanti abang nyesal gak pergi sama anak. Gimana ya. Aku kalau masalah perutnya memang gak tahan sih tuh. Tahu lah. Siapa masalah diundang ini. Patur sama friend katanya. Kawan katanya. Patur sama kawan datang. Jam segini pas nih jam lima. Aku pun gini-gini sering kajian juga tuh. Kalau yang. Makanan yang sobat-sobat tuh aku gak mau makan. Jadi ya. Sorry-sorry lah ya kan. Ya kalau gak ada yang lain kan gak apa-apa. Disini pun abang gak disedai kopi. Wala-wala abang ada. Makanan abang pun gak pernah ada. Tapi ya abang setiap hari suruh ronda. Biasanya udah mau pagi tuh. Baru keluar tuh makanan kopi ya kan. Ini? Jam lima? Ya gini lah tuh. Makan angin aja malam ini dulu. Pagi gak. Gimana ya? Laper sih tapi. Kau pun gak mau ngasih tau apa yang mau kita makan. Masih padang apa gak? Enggak bukan tadi padang. Enak insya Allah segi setahunya. Ikut gak? Jauh? Gak sejauh cinta abang pada dia. Dekat sini nah. Ikut gak? Tembak. Udah kok lah gue nanti. Enggak. Ayolah. Haruslah dulu tuh. Aku gak mau kalau asal makan-makan aja tuh. Mana cara bujuk abang ini? Inilah. Biasalah abang kalau masalah perut cacingnya kan banyak. Hari ini ngalah lah abang sama awak. Ikutlah dulu. Haruslah dulu kita makan apa, makannya dimana, dan acara apa. Kru nya Atenas kali setahun. Dia adain bulan Desember. Yang ngadain orang nonis. Oh. Ya. Bicara Natalan? Awak gak bilang merek. Kau ngajak aku kesana? Gak mana pula awak kan diundang. Kan datang ke undangan orang ini hukumnya wajib. Gak mana? Ikutakilah entah tuh. Bukan masalah. Awak pun sholat juga ya. Rukuk sujud juga. Tapi kalau masalah perut ini, Ini poin penting bang. Gak bisa debat kita masalahnya. Ini masalah soalnya. Ini masalah akidah. Bukan masalah. Mau atau gak maunya. Alah nanti unduk lagi kita sholat maghrib payah kali pun. Yalah bang. Surga itu bang. Gak bisa tur. Kalau masalah akidah itu gak boleh tawar menawar. Ini bang. Kan kita nanti sampai sana. Misalnya kita ajak-ajak dia. Kita kenalkan dia sama agama kita. Kan bukan berdakwah itu di masjid aja bang. Udah banyak sekarang orang-orang ustad dakwah di tempat ibadah lain. Paten juga nampak sama awak. Gak boleh. Setelah aku yang pernah aku pelajari ya. Aku kan ikut-ikut kajian juga nih. Kita tuh gak boleh menyerupai suatu kaum. Gak menyerupai cuma ikut aja gabung-gabung. Kalau kita udah gabung-gabung tuh. Kan kuahalat kan kuahalat kan. Kalau kita udah ikut-ikut acarang. Kita ibadah udah menyerupai suatu kaum. Jadi kita dilaknat. Kalau kita mengikut suatu kaum. Jadi kita gak boleh. Allah aja mah pengampun bang. Kayak kau aja penitia surga rupanya. Ikut dulu enak. Paten. Kalau aku gak mau ngajak-ngajak gitu aku gak mau. Bukannya aku gak mau ikut-ikutan. Bukannya gak ada istilah toleransi. Tapi kalau mas laki dah. Itu tidak ada kaitan-kaitannya dengan membawa acara gitu. Susah kali punya kawan orang kampungan. Gak bang nih gak ada yang tau. Jadi yang ngajak itu kawan kau? Iya dekat kali sama situ. Carlos, Carlos. Kasah lupa bang? Carlos Santo Petros? Carlos Sireger. Iya ke pelaut Carlos Sireger. Jangan lupa bang. Bilang aja lah kalau lagi sibuk atau lagi apa. Kita ganti aja nanti makan yang lain. Gimana ya bang? Ini bulan-bulan akhir. Tanggal-tanggal akhir. Tau lah bang. Belum cair. Bisa bungkus bang. Bisa bungkus. Aku kalau maslah gitu gak mau. Ini masalah kaitannya dengan akidah. Udah miskin gak berduit banyak cakap. Tauhid-tauhid akidah-akidah. Tauhid-tauhid akidah lapar cuma juga bang. Minimal kita gak melanggar lah. Apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Minimal datanglah undangin orang nih. Minimal kau belikanlah dulu nasi padang. Kau ngomong aja dari tadi. Ada yang gratis mau yang bayar. Gimana pula abang ini? Terus. Dengar nasihat aku, Tur. Kau jangan jual akidah kau, Tur. Dengan harta, benda, makanan. Kau jangan gadaikan keiman kau, Tur. Disana gak ada yang jamin. Mana tahu kau nanti yang tertarik. Itu awal-awalnya, tahu kau? Itu bentuk dari penarikan aja tuh biasanya tuh. Nanti bisa jadi kau yang tertarik. Perlahan-perlahan kau terbujuk. Oh, tarik banget. Nanti kemudian hati kau terpaut dengan orang tuh. Berbagai cara orang untuk men-di-notis kita. Untuk masuk dalam apa-apa yang mereka kerjakan. Enggak juga bang. Semalam tuh juga ada orang kok kawin sama agama lain, agama sebelah. Damai-damai ya, hidupnya. Bahagia juga, umroh juga. Ada ya haji juga. Ada paten-paten ya, nampak hidupnya. Yang jadi panutan tuh bukan orang-orang yang mengerjakan yang sesuai tidak tuntutan. Yang panutan tuh sesuai Al-Quran dan As-Suna, Tur. Kau jangan berpedoman dengan si B. Oh, si B gini kau ikuti. Si C kayak gini kau ikuti. Bukan. Yang jadi panutan tuh apa yang ada di hadis dan apa yang ada di Quran. Yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itu dia, Tur. Enggak berduit aja banyak cakap bang nih. Mau gak bang ikut tuh lah intinya? Aku mau sih ikut. Tapi kalau kesana aku bukannya nolak. Tapi aku jaga keimanan dan akidah aku, Tur. Nanti solat kita habis makan solat. Abang kok gak percaya kali keluar bila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Ini ribut-ribut gak aja. Tiap datang ribut terus. Gak pernah aja. Dulu duduk. Apa nih ada apa cerita? Kalian diajak ngaji kayak gini pula. Tadi katanya sakit. Menggepi apa nih? Itulah wabak pakai jaket nih. Tiba-tiba udah kerunda ya? Sebenernya wabak gak enak badan ya kan. Tapi karena diamanahkan PRT jangan kerunda lah Jep katanya. Itu lagi kosong. Nanti takut ayam tetangga hilang. Oh iyalah PRT. Aku bilang kan. Tidak takut ayam tetangga hilang. Tidak takut ayam orang hilang. Ayam tetangga hilang. Itu ada tetangga aku sebelah. Telurnya 10 sekali bertelur. Besar-besarnya tinggal satu ya telurnya. Makanya diamanahkan jaga ini. Datang pula ini. Pemuda preman setempat nih. Apa masalah dia ini datang-datang? Ini mau majak makan. Awak lah jelaskan ini. Eh lah. Awak pun lagi lapar nih. Tapi ada dulu. Sabar. Dengan dulu penjelasan. Awak tahu kalau masalah perut ini kalian memang gak ada. Oh iyalah jelas. Selesa-selesainya ya kan. Pulang lagi nih. Pacing-pacing cacing-cacing demo semua. Biasa. Ya iya iya. Makan gak baca bismillah gak kenyang-kenyang lah. Jadi gini. Tahu lah. Sekarang ya kan. Akhir-akhir tahun. Terus? Ada agenda sekali setahun. Paten. Banyak makanan. Tahu lah. Apa pula agenda nih. Awak pun masih bingung nih apa agenda tiap tahun. Kalau awak bilang sekarang. Awak yakin kalian gak bakalan ikut. Jadi langsung aja kita langsung ke sana. Makannya jelasin dululah. Biar kami pun mau ikut. Gimana ya. Pokoknya agendanya sekian setahun bang. Makanannya enak-enak. Paten-paten. Cewek cantik-cantik di sana. Gaya iman awak. Apa nih? Jangan-jangan. Jangan kau rusak orang itu. Orang ini baru belajar. Baru dari apa. Baca uran ya? Iya. Ustaz Mustafa tadi. Di masjid. Ustaz Mustafa datang juga acara ini. Banyak kali kayaknya. Acara-acara apa sih? Ini makan-makan. Perut-perut. Iya tahu. Makan apa ini? Aman-aman kue-kue. Acara apa? Tiap tahun gua bilang. Agenda tiap tahun. Eskriyo. Enak. Insyaallah. Eskripo? Bukan. Apapun. Bukan gua bilang. Acara apa Eskripo? Ada. Pokoknya eskripo di kantin mulai. Setahun. Pokoknya Pan Jepri sebagai masyarakat paling lama di sini di antara kita. Ya kan? Tahu lah dia. Dan tertua. Tertua. Tidak bisa dilakukan lagi. Tidak bisa mohon wajahnya. Ya. Udah sering kita ikut sebenarnya ini. Tapi karena Pan Jepri. Tahu lah. Ya kan? Sekarang sok-sok alim. Jadi kayak terlampau difilter. Tuh. Nah. Bukannya aku sok-sok alim tuh. Apa tuh? Bukannya aku enggak mau kerjakan yang ini, yang itu. Enggak. Karena di sini tuh kita sadar ya kan. Hidup judinya ini sementara. Harus banyak amal ibadah. Aku tuh terdengar perkataan. Aku dengar hadis ya. Aku belajar di kajian. Jadi ada Ustaz menjelaskan. Dari Rasulullah. Bersabda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Jadi aku percaya dan beriman kepada hati sini. Jadi kau tinggal lihat sesuatu yang buruk-buruk tuh. Agar hidup kau jernih. Agar Allah gantikan dengan sesuatu yang baik-baik di muka bumi ini. Ini loh. Jelaskan. Masalahnya apa? Ini pun belum tentulah. Allah larang. Awak dapat undangan ya kan. Awak tahu hukumnya. Kalau seandainya diundang itu kita wajib datang. Memperlebas satu rahim kita juga. Memperbanyak link perkawanan kita juga. Apa pula salahnya. Cuma diundang makan-makan. Di acara Pesta Amerika. Apa pula salahnya. Oke. Ini apa dulu acaranya? Acara apa ini? Aku masih bingung apa. Yang bilang makan-makan. Agenda satu tahun. Makan apa. Satu tahun setiap bulan Desember. Entahlah. Apalagi. Ya Allah. Natal. Sekali kita ke sana nanti. Bilang pula. Selamat Natal. Apa salahnya? Aku pikir bisa kayak itu. Tadi kami sama si Perry. Barusan nikah Dian Ustaz Mustafa kan. Dibilang. Kalau misalnya. Berkaitan dengan agama orang lain. Masalah agama. Itu. Kita gak bisa. Berkecimpung dalam itu. Kecuali. Tentang masalah Mu'amalah. Ataupun masalah dunia. Gak apa-apa. Tapi kalau udah masalah ibadah. Keakidah. Itu gak bisa tur. Kata Ustaz Mustafa gak bisa. Apalagi. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Untuk ku agamaku. Untuk mu agamamu. Jadi. Untuk agama orang kafir itu ya udahlah. Urusan orang itu gak usah kita ikut campur. Kita urusan ikut agama kita aja. Kau pun. Ajak ngaji gak mau. Asal lantaran diundang ke apa kan. Makan-makan kencang. Makan-makan mau kencang. Pas kajian banyak aja di sana. Ya Allah. Awak pun tahunya. Masuk pula. Awak kajian subuh tadi subuh ya kan. Walaupun telat. Jam tujuh awak datang. Datang orang Subhanallah memberikan. Awak dapat juga ikmahnya. Tapi masalahnya. Kita gak ngapain. Cuma datang diundang ya kan. Buat makan. Terus nanti pulang-pulang cupika-cupiki sama laki-laki pula. Bilang selamat datang. Selamat Natal. Melikis mes. Apapun. Kacau sih kawan. Kacau sih kan. Kasih pampep. Masih pampep. Pas diajak kajian. Jangan alesan sakit. Aku disini udah berantem aja. Jadi gini. Kok gak dengar tadi. Nanti aku dengar kata Ustaz itu apal. Dari Ibn Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersama-sama. Bersama-sama. Barang siapa. Kau dengar dulu. Barang siapa yang menjumpai suatu kaum. Maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dari sini kita tahu. Kalau kamu mengikut acara mereka. Ataupun mengucap. Kalau dalam akhidat kita itu dilarang. Sebenarnya di belakang tahun tadi. Lalu dihukum waliadz. Kok mau login? Ml. 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 itu kita dilarang itu kalau dalam wal-malar kayak kita masih bermain murau terus nongkrong itu enggak masalah akan tetap di dalam akidah sudah jelas dibilang juga kan masalah akhirat di bawain masalah dunia gak apa-apa lah gue ikut login apa-apa ya iya ngantuk dengar kau bilang tadi Bang kalau perkara kawan itu tengok siapa kawan dekan Oh kalau sama Pak Jepi semalam duit enggak ada enggak maju apa tunggu sama Pak Jepi baik awak pakai masinnya Carlos banyak duitnya dengan walaupun agama beda-beda dikitnya apapun salahnya Azandur awak dipersilahkan sholat pas hari Minggu dia juga ibadah di rumah ibadah mereka nanti kami mimpusan bareng lagi orangnya sudah kena dakwah si Carlos dan ya Ya saya hai enggak sejak percaya lihat ada rumah nyata ada karena ini udah kacau ini ya ini udah Kевой sekarang mengikut Kujian Ustas Mustafa ini mesjid ya memang krus kepala dari dulu dulu nih Iya dok bilang banyain kajian ikut-ikut kami malah ikut kajian si Carlos kau kacau kali kau ucap juga Selamat Natal sama orang-orang tuh biasa nggak ada ngaruh kita jadi ngucap aja tuh enggak boleh enggak boleh boleh ucapan di mulut ya tinggal di hati Allah 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 berarti orang itu acara Natal Tuhan lagi ngapa itu ngeraya ya makan-makan misalnya maka-makan biasa apa yang mereka jain di sana nanti kue-kue pakai tepung buatnya pakai keju enak lagi pada kue rumah kalian bisa jadi awal-awalnya dikasih makan dulu ya bang ya sudah diajak lagi nanti yuk-yuk kita ibadahnya ikutin aku dulu strategi jadi orang-orang tuh boy awak pun punya sloganya nah sirik nomor Tauhid forever tahu pulaknya apa gua jajari aku kacau-kacau memang banyak kali sih kawan nih nggak bisa dikasih tahu kayaknya kemanyi berah iya aku mendingan adik-adik harus ngapain jujur Bang kalau seandainya ini bukan masalah akidah atau tauhid yang kalian tanam dan jati kalian yang ecek-ecek kalian bilang tuh sholat masbuk juga kalian kalau masalah perut kan datang juga nyaslinya ini jujur kalian Hai padang naik sekarang kami enggak buat insya Allah kami boy kata Ustadz tadi matasababi kaumin bahwa minhum nggak apa-apa deh kayak nggak bisa Boy kita kok udah ikut satu kamu tuh dengan cara menyemang apa dengan dari mengikuti dan kemudian juga merayakan apa yang mereka raya tanah udah termasuk lah itu mengikuti suatu kaum kau mau jadi orang kapir kamu jadi orang kapir tuh kalau orang kapir nggak mau lah ya udah nggak usah ikutin agama orang tuh agama orang tuh agama kita agama kita adiknya cantik pula melatih ah berarti ada niat lain nih bang Jepri kayak mananya ah dakwah dakwah datang nanti kan oke juga kita tertulis Masa Islam awak login kan dia Islam walaupun kan dia dari agama dia itu pula susah memang kau yakin kalau aku yang tertarik gimana nggak ada yang menjamin keiman seorang tuh disana sepuluh kau satu yang datang kalau seandainya tahu kau udah kuat di hati 2000 pun mereka tetap menang Bang ah masalahnya kami ragu nih gua aja muda diajak kayak gini kau muda kali untuk ngucapin selamat semua orang tubuh kalau kau tahu karena udah kami ucapkan biasanya kuenya enak dan pas lebaran pun bundawa bolontong dia pun datang makan-makan apapun masalahnya baik lagi bisa diciumin tangan bundawa udah lah betul-betul lebaran tahun depan lah bagus pemakan-makan situ rame-rame nih ataupun kok enggak kita apalah kita beli apa sini makan wapun lagi banyak duit nih ya mana Bang kita makin banyak-makan duit ya aku aku nunggu-nunggu kalian aja dari tadi ya kan minimal minimal beli layakkan dari tadi nah lapar cowok si jaga telur pak ades aja kalau kulihat udah nggak ada gini bujang lapuk diajak sesekali makan tempat gratis makan enak sama orang-orang kaya bilang lagi kita sabuk 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 nggak ada enggak ngapain kita kesana cuma kenenya pulang lagi enggak kalau memang kok kesan itu memang enggak mau lah Pak kalau enggak mula lagi ngambil resiko itu memang benar kalau misalnya ada undangan tuh kan kita dianjurkan Nabi untuk datang cuma kita tengok ini ini dalam acara apa ini kalau dalam muamalat kita enggak apa-apa enggak ada pesta ya kalau ada yang marit kita datangi gitu tetapi kalau marit apa nih marit apa nih marit itu sakit akibat dari belajar tadi ya kalau dalam akidah ini kita harus mutlak nomor satu nggak bisa ditawar menawar gitu dia karena kenapa kan dan sudah jelas tuh ketika orang kapir itu orang kruis orang kapir di di zaman Nabi itu ketika mau atau menawar sama Nabi Nabi Muhammad hari ini kami mungkin apalah men beribadah beribadah menyembah mengandung dan nanti besok pun kalian beribadah menyembah Tuhan kami ganti-gantian negosiasi-negosiasi ini tentang agama akidah itu tadi bahas pengajian tadi itu nah barulah turun Al-Quran lakum dinukum wali adin agamaku agamaku agamu agamamu yang menjembah apa yang tidak aku sembah dan aku pun tidak menyembah apa yang aku sembah gitu jadi kalau itu dalam akidah ini kita juga boleh konon kita datang ke acara kita aja mungkin mengucapkan aja berarti ibarat boleh jadi kita berarti membenarkan bahwa Tuhan mereka itu ada gitu tapi memang benar nomor satu ini payahnya payahnya akal kali ini langkah lelih umat mikir panjang ke depan bang tahu masalah itu lakum dinukum wali adin surat naswa bukan ada sebab ini nampak kali udah ganti-ganti tinggal lo lakum dinukum wali adin tadi untuk kalian agama kalian gini disana kan waktu zaman kapir Quresh lho di zaman kapir Quresh lho dia mau beribadah Islam satu hari atau satu minggu itu berapa lupa pula waktu tidur kelas dan kurang Islam nih beribadah sama agama kapir Quresh ini juga sehari itu berapa lah ya kan itu mereka beribadah Bang awak disini cuma datang baik-baik ya kan menepati atau mendatangilah mendatangi undangannya disebar ya sama wak baik-baik ya kan awak datang nanti makan-makan kue tundukin lalu yang beri Christmas ya kan semanatal apa ke baju merah tanda apa solidaritas tanpa bahwa batas NKRI agamati ngeregali Boy ini dia solidaritas tapi jangan digarekan akidah Boy toleransi itu boleh tapi untuk masalah muamalan masalah keduniaan kalau masalah udah kayak gini saling dukung dalam agama orang lain kayak gitu ucap-ucapin dan kemudian nanti bisa jadi itu nanti menjadi satu sebab kok bisa masuk agama orang itu Boy hati-hati zaman sekarang nih mereka bisa jangan undang kau untuk makan awalnya dan kemudian besoknya lagi mereka aja ah kajian orang tuh kajian awak ngundang diundang buat jadi kacau kali nggak bisa kayak itu Boy kita harus tauhid tauhid udah nggak usah ikut diukur orang tuh agama kita agama kita bagus kok ngurus aja panitia ini mau acara apa nih kita kejar dari pagi sampai malam pasang tenda lagi duit nggak cair kuih cuma buat Ustadz baik awak datang kejar si Carlos tebal awak pun usaha lele nggak usah takutnya itu awak yang biaya dia kau makan kau lepas lepas tangan lah awal biaya bilang si Carlos nih Bang PT jalan Bang orang kaya dia punya bapaknya bukan punya dia ya dia anak satu-satunya bapaknya tapi udah beda semalam itu udah parah sakitnya kita datang berapa banyak astagfirullah kita datang ke sana kalau seandainya si Carlos nih jadi nanti apa namanya itu wariskan atau bapak sama si Carlos awak kawan dekatnya awak aja abang-abang inilah salah niat Boy salah niat Boy berarti kau bekawan mau enaknya jadi kurasa kau pun bekawan sama game kek ada apanya nih enggak awak tulus bekawan sama kau kau berharap pula mati orangtua Astaga dapat harta sedikit Bang jangan telah tulis dari Bang tulus itu identik disakiti Bang jangan telah tulis awak pun sama si Bina semalam tulus tapi akhirnya sakit menyesal aku akan sama gaulah menyesal kalian sama kau dunia ini nikmati jadi gini bener ya kita tuh kalau dalam mau malat boleh boleh coba harus ditampak dulu dikuran nih Hani kubaca nih biar kubaca sama gue depan macan-macan udah katam udah katakan aku dengar dulu ya aku sini lah kita apa aja langsung makan mie goreng mula awak traktir lah malam nih nggak usah kita pergi sana oke jadi siapa yang traktir nih awak yang ada yang gimana udah lah tur aku banyak kali cincok digunakan ada ya ya nggak boleh deh kalian apa diwarungnya gendong ah tapi enggak Bang Bang Udahlah, bang, enggak, bang, enggak, bang